Hai sobat ceria dimanapun anda berada di video kali ini aku bakalan bikin boneka mangte udah tahu belum mangte itu siapa yuk pada nonton drakornya ya nanti bakalan tahu mangte itu siapa oke mungkin di video ini bakalan lebih panjang dari biasanya karena detailnya kita banyak ya nanti harus bikin kepala tangan pas ini pasnya gemes banget part paling gua paling aku suka sih tasnya terus ada nanti kita bikin macem-macem jadi agak panjang lah videonya Oke nggak usah lama-lama lagi tak mulai aja untuk bahannya aku pakai benang empat macam warna ada putih ini benangnya saya pakai polycery ya kalau sobat ceria mau pakai benang katun boleh itu jadinya juga bagus lebih halus kalau ini saya pakai polycery 100% polyester yang warna putih gold abu-abu muda sama coklat tua kemudian hak pennya saya pakai yang nomor tiga oke senjata saya ada korek api dan gunting kemudian ini pin penanda yang bentuknya keong supaya lebih gampang sama kancing kancingnya beda satu besar satu kecil ya kemudian ada jarum jahit jarum jahit sama jarum apa ini ya untuk merapikan itu saya biasanya terus sama benang jahit warna hitam ada yang satu kelupaan silikon ya buat isinya oke langkah pertama kita bikin kepalanya dulu kita buat slipknot rantai 14 yuk sudah kemudian di rantai kedua kita increase increase artinya jadi dalam satu lubang itu diisi dengan dua single croce gitu ya kalau saya bilang increase ya oke selanjutnya di rantai berikutnya di splash rantai berikutnya itu kita isi masing-masing satu single croce yuk lanjut nah sudah sudah sebelas di rantai rantai terakhir kita isi dengan empat single croce yuk lanjut dua tiga umum empat oke sudah empat terus di di stitch berikutnya kita isi masing-masing dengan satu single croce yuk lanjutin sendiri aja oke nah ini stitch terakhir kita isi dengan dua single croce atau kita increase ya ingat kalau saya bilang satu increase berarti satu lubang di isi dengan dua single croce berarti satu lubang diisi dengan dua single croce sekian pengumuman terima kasih hehehe oke yang terakhir kita slip stitch di single croce yang pertama oke slip stitch ya nah sudah ini nanti totalnya ada berapa ini ya kok saya lupa sih oke selanjut wis nanti total yang terakhir aja oke setelah rantai satu tadi di stitch pertama kita isi dua single croce oke stitch kedua juga kita isi dengan dua single croce jadi dua kali increase ya terus sama diisi dengan satu single croce sebanyak berapa 11 oke oke kalau sudah 11 empat stitch setelahnya itu kita isi masing-masing dengan dua single croce kita increase empat kali nah sudah ini sudah sudah diisi dengan sebelah single croce satu single croce sebelah stitch maksudnya gitu satu sisa dua kita isi dengan masing-masing dua single croce yuk mari nah ini totalnya baru saya tahu ini totalnya 38 nah untuk melangkah ke baris selanjutnya kita nggak perlu slip stitch kita langsung buat single croce aja oke di yang pertama itu ya oke single croce yang pertama kita kasih tanda supaya nggak bingung soalnya nanti kita muter 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 terus gitu nah dikasih tanda ya setiap hitungan satu atau single croce yang pertama kita kasih tanda atau kalau nggak mau ya atau kalau nggak mau ya ngitung terus aja sampai 38 setelah 38 satu gitu oke tapi kadang lupa sih oke lanjut di stitch berikutnya kita isi dengan satu single croce ini muter terus sampai sampai ke penandanya atau kalau sesuai hitungan sampai 38 yuhuu terus sampai 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 situ sampai batas akhir nah sampai situ 38 single croce oke atau saya sarankan karena di awal itu lebih baik pakai penanda dan menghitung juga takutnya salah jadi mending dihitung sampai 38 oke ini sudah baris berikutnya eh belum belum udah hampir selesai ya hampir selesai baris baris ketiga maksudnya kalau bonekanya masih cauh hehehehehehe کہ sing sabar ya re sing tenang oke lanjut lagi langsung single croce kita kasih tanda nah kasih tanda dan oke sudah weh selanjut sendiri ini sampai balik lagi ketemu tandanya nah sudah pokoknya setiap emas tanda dilepas diisi single croce dikasih tanda lagi gitu ya biar enggak lupa tapi ya itu tadi yang saya sarankan untuk pertama kalinya tetap dihitung totalnya 38 nanti kita terus 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 bikin barisnya yang sama polanya dengan ini ini baris keberapa 1 2 3 4 ini baris keempat nanti kita bikin sampai baris ke tiga belas Oke polanya sama dengan yaitu yang baris ketiga empat sampai 13 ya totalnya tetap 38 Oke lanjut nah sudah ini sudah baris ke tiga belas kita lanjut bagaimana kita itu sampai mana sudah 13 sudah lanjut ke baris ke-14 ya kita lepas dulu di baris ke-14 ini kita akan selang-seling ini pertama kita mulai dengan single croce dulu set tetap kasih tanda jangan lupa di baris berikutnya kita increase eh salah salah decrease decrease itu artinya dua lubang kita jadikan satu ya nah gitu caranya ini nanti selang-seling single croce decrease single croce decrease single croce decrease gitu di baris ke-14 single croce terus kita decrease lagi decrease dikurangi ya maksudnya dikurangi nah gitu ke-14 single croce lagi dikurangi lagi nah dikurangi oke single croce lagi gitu ya selang-seling ya kita dikurangi setelah ini kurang dua harusnya setelah decrease kita kan single croce single croce pas decrease gitu kan nah karena ini sisanya cuma dua jadi kita isi aja dua terakhir dengan satu single croc 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 croce dua terakhir diisi dengan single croce ya Oke ini totalnya ada 26 dihitung ya saran saya tetap dihitung 26 stage we sudah kita lanjut ke baris berikutnya kita lepas dulu nah baris ke-15 kita di kris dua kali satu ya satu tetap ya kasih penanda penandanya jangan jauh-jauh kemudian di kris lagi satu kali set-set Oke tarik tarik mah nyew nyew terus kita buat single croc 9 3 4 dah dilanjutkan sendiri sampai 9 nah sudah 9 kita decrease lagi dua kali ini harapan saya saya taruh pinggir gitu ya di krisnya itu pengurangannya itu saya taruh di pinggir-pinggir nah sudah dua kali nah nanti bentuknya kotak gini kemudian buat lagi sembilan eh single croc 9 nah ini saya buat hitungannya yang gampang biar mudah diingat sudah nah kita masuk ke baris berikutnya Oh itu ya itu tapi itu tadi totalnya 22 ya nah ini baris berikutnya kita di krisnya satu kali satu kali kasih tanda jangan lupa oke terus buat single croc eh ya ini totalnya 26 eh sari-sari 22 sorry 22 terus ini masuk ke baris ke baris berikutnya sudah dan setelah di kris tadi kita buat single croc eh 9 sama ya tadi single croc ehnya 99 is biar gampang itu nah kalau sudah sembilan kita di kris lagi satu kali se yuk terus apalagi nah tuh single croc eh sembilan set 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 ini totalnya ada 20 pas 20 kotak nah ini sebetulnya sebelum dipotong kita slip dulu dua kali di dua setelahnya nah slip stick dua kali set baru dipotong Oke lanjut ke bagian dada kita bikin bagian dada dulu ya ganti warna dengan abu-abu muda ambil paskan di pinggir ya bagian pinggir ya kemudian buat rantai satu masuk distit sebelahnya jangan di lubang yang sama nah single crochet satu dua tiga empat lain nanti muter lima enam nah ini muter terus ya totalnya ada berapa 20 single crochet nah sudah terakhir ini 19 20 nya di kita waktu kita masukkan lubang 20 wis pas kemudian kita sleep kita jadi dulu nah slip stitch kemudian rantai satu enggak 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 diputer nah tetap rantai satu nanti kita bikin bagian dada 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 dulus atau dada atau punggung sembarang pokoknya separuh-separuh ini kita bikinnya di baris berikutnya kita increase di ujung oke increase kemudian single crochet 8 kemudian di samping itu increase lagi set set sudah ya nah ini totalnya ada 12 sudah naik ya oke baris selanjutnya rantai 1 puter nah ini kita tidak ada penambahan ini tetap totalnya adalah 12 single crochet nah sudah selang-seling ya atas bawah tidak ada penambahan ada penambahan tidak ada penambahan ada penambahan gitu terus oke lanjut ke baris berikutnya tadi kan setelah tidak ada berarti ini ada penambahan di ujung kita increase nah sudah terus buat single crochet 10 10 nah sudah terakhir di stitch terakhir kita increase lagi yop sip ini totalnya berarti 14 oke rantai 1 puter lagi ini totalnya 14 ya puter nah ini tidak ada penambahan tetap ya 14 single crochet nah sudah baris setelahnya itu juga tidak ada penambahan baris khusus tetap 14 dan 14 nah totalnya ada beberapa baris 1 2 3 4 niat penambahan 5 6 ada 6 ya ini selang-seling dimulai dari tidak ada penambahan Oke lanjut di bagian baliknya kita buat rantai satu ini karena fondasinya sudah ada yang tidak apa yang apa yang enggak ada penambahan jadi ini kita langsung ada penambahan di baris ini ya langsung increase rantai satu nah ini sepuluh Rantai satu increase set oke lanjut ke Stitch berikutnya satu single crusade sampai delapan ya oke ini langkahnya sama polanya juga sama dengan yang bagian dada tadi anggap saja ini sekarang bagian punggung yang terakhir lubang terakhir itu increase juga ayo totalnya berapa kalau yang ingat totalnya nanti jadinya dua belas sip oke gitu ya oke balik setelahnya ada penambahan enggak betul ya selang-seling ya setelah ada penambahan berarti tidak ada sip nah ini tetap ya dua belas single crusade habis itu ada enggak ada dong yuk betul rantai satu puter terus in increase yes gampang kan ya single crusade sepuluh oke di lubang terakhir increase lagi nah sudah kita bikin dua lagi dengan pola yang sama itu 14 ya jumlahnya 14 tanpa penambahan dua baris lagi nah sudah ini bagian dada dan punggung sudah selesai jumlahnya sudah sama ada berapa baris 6 baris 6 baris oke langsung kita gabung aja ke nah situ ya dilihat aja ya kita gabungkan di single crochet yang pertama itu nah kita akan slip stitch nah sudah nah ini ada lubang untuk tangannya nanti nah rantai satu terus di lubang yang sama kita isi dengan satu single crochet nah ini terus muter jumlahnya setelahnya berapa depan 14 belakang 14 berarti jumlahnya nanti berapa 28 sip nah kita gabung lagi yang sebelah satunya ini langsung aja single crochet kalau tadi slip stitch ya kita gabung yang setelahnya itu kita single crochet aja oke lanjut sampai selesai oke nanti ada lubangnya gini untuk masukkan tangan kanan dan kiri ini totalnya ada 28 28 28 oke selanjutnya kita langsung buat single crochet nah hitungannya satu nanti kita ini sudah mulai muter-muter lagi ya nggak ada slip stitch slip stitchan kita muter-muter lagi pakai penanda oke sampai situ nanti kita isi dengan satu single crochet totalnya tetap ya masih masih tetap 28 28 oke lanjut nah sudah hampir selesai kurang 1 28 oke lanjut nah sudah hampir selesai kurang 1 28 nah ini baris ke 9 kita langsung increase set ya itu kita isi dua kita tandai tetap di single crochet yang pertama jeret meskipun saya bikin dua tetap yang pertama yang ditandai oke ya terus lanjut kita buat single crochet 13 oke single crochet 13 dicepetin aja oke single crochet 13 dicepetin aja nah sudah 13 kita increase lagi increase lagi sip sip kita increase terus lanjut single crochet 13 terus lanjut single crochet 13 sip sudah selesai sudah sampai situ increase nya ada di pinggir nggak usah dipikirkan dia ada di pinggir atau di tengah nggak usah dipikirkan terus pokoknya increase nanti kita ada penambahan 2 setiap kali increase penambahannya 2 ya berarti totalnya berapa ini sekarang berarti totalnya berapa ini sekarang tadi kan awalnya 28 ya berarti sekarang karena ada penambahan jadi totalnya menjadi 30 nah oke lanjut ke baris berikutnya berikutnya itu tidak ada penambahan jadi modelnya kita selang-seling seperti yang tadi ya ini totalnya tetap 30 kok saya serak gini ya nah totalnya 30 ini nggak usah dipedulikan increase nya bakalan mencong kemana sudah nggak usah dipikirkan nah ini nanti penambahannya 2 2 2 2 gitu ya selang-seling gitu ya selang-seling ya kemudian increase lagi nah nah increase jangan lupa pin penandanya bukan di situ tapi di sini ya sudah kemudian buat single crochet 14 2 nah sudah 14 kita increase lagi terus terus sama juga single crochet 14 ya sama kalau di antara slip eh antara increase itu penambahannya 1 kalau muter gini apa totalnya itu penambahannya 2 2 nah tadi kan eh antara increase itu 13 kan terus ini 14 nanti 15 16 17 18 tapi kalau total keseluruhan itu nambahnya 2 2 total keseluruhan nambahnya 2 2 jadi dari 28 ke 30 kemudian 32 kemudian 34 36 38 terakhir 40 gitu ya ingat-ingatnya kalau totalnya nambah 2 2 kalau antara increase single crochet nya naiknya berapa ke berapa kalau antara increase 1 1 oke baris berikutnya tadi sudah ada penambahan berarti ini tidak ada totalnya berapa yang kita terakhir tadi 32 oke lanjut totalnya 32 nah sudah oke ini rumusnya baris ke 13 sampai ke 19 totalnya terakhir itu sampai 40 jumlah keseluruhan nah sudah ini sudah 40 berarti ini baris ke 19 lanjut ke baris 20 baris terakhir baris terakhir karena ini baris ke 19 sudah increase berarti baris ke 20 tidak tidak ada penambahan totalnya berapa 40 agak bingung ya tadi saya jelaskan ya 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 udah nanti diikuti pelan-pelan ya oke baris terakhir single crochet single crochet 40 oke sudah selesai baris terakhir nah gini nanti jadinya ini kan mencong nih jatuhnya jadi disitu nggak center di pinggir nanti kita tambahkan single crochet 5 supaya benangnya sampai ke samping ya oke kita tambah sedikit dengan single crochet 5 2 3 4 5 sudah yang terakhir slip stitch dua kali sip oke ini potong aja yang puanjang puanjang sekali nanti untuk jahit sudah ini kepalanya sudah saya isi dengan silikon nah saya pakai silikon ya ini dimasukkan aja kepalanya sudah lanjut kita bikin pangan kita buat magic ring magic circle kalau yang belum tahu mungkin bisa tonton di video aku sebelumnya yang belajar merajut oke rantai 1 di dalam magic circle nya kita isi dengan 6 single crochet sudah kemudian kita kencengin talinya tarik aja kemudian ini baris pertama ya baris kedua kita langsung increase masing-masing lubang kita increase karena tadi 6 single crochet nanti baris kedua isinya berapa 12 nah 12 disisi ini karena kecil kadang saya nggak tak kasih penanda saya ngitung aja terus pokoknya 12 tapi kalau misalnya gampang lupa ya lebih baik dikasih tanda tapi kadang-kadang saya ngitung itu juga terus diajak omong terus lupa akhirnya hihi hih 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 piro mah ukuranku ya eh hitunganku mah yo lalui coy ya sudah ini kurang nah 11 12 nah sudah selesai Oke lanjut ke baris ketiga pokoknya diisi aja tuh diisi single croce Oke kalau bingung kasih tanda aja ya kita kasih tanda guys kasih tanda Oke ini tinggal ngisi masing-masing satu single croce muter 12 single croce oke nah sudah berapa baris ini masih baris ketiga tuh 23 Oke nanti kita lanjut sampai baris ke-6 nah ini sudah baris ke-6 1 2 3 4 5 6 6 baris baris ke-6 setelahnya kita baris ketujuh ya baris ketujuh kita ada pengurangan untuk tangan pembuatan tangan ini dua langsung aja ada pengurangan langsung decrease satu kali set oke terus single croce oke empat kali satu dua tiga empat setelah itu kita decrease lagi terus lanjut single croce lagi empat satu dua tiga empat dua tiga empat dua tiga empat nah sudah ini totalnya jadi sepuluh totalnya sepuluh ya jadinya nah ini pasti satu satu dua 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 saya hitung ya coba ini nggak usah penanda tiga empat dua tiga empat 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 lima enam enam tujuh sepuluh sepuluh nah kalau mau ke baris berikutnya dari sepuluh langsung satu nah ini sudah kita lanjutkan sampai baris ke-13 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya kita lanjutkan sampai baris ke-13 oke lanjut sendiri yuk sudah kalau sudah jangan lupa slip stick dua kali satu dua set kita potong oke lanjut kita bikin kaki caranya sama magic circle dalam magic circle nya kita isi dengan 6 single croce bedanya cuma apa sih tangan sama kaki kalau tangan tadi ada pengurangan ya jadi sepuluh kan akhir-akhirnya kalau kaki nggak ada pengurangan sama sekali sudah bikin aja totalnya nanti putarannya itu dua belas terus dua belas dua belas dua belas sampai lima belas baris sudah makanya tak cepetin aja sama prosesnya ya sudah baris kedua increase jadi dua belas oke baris ketiga sampai baris ke-15 masing-masing masing-masing satu single proses terus 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 muter-muter-muter ya terus-terus sampai baris ke-15 oke ya lanjut sendiri saya senang tak sangkutkan di jari saya senang tak sangkutkan di jari satu dua dua tiga empat oke sudah 15 baris jangan lupa apa slip stitch dua kali yuhuu nah sudah potong agak panjang sedikit nggak usah panjang-panjang nah kita isi kita isi dengan silikon ya habis itu jangan terlalu gendut terus biasa aja serang-serang saja serang-serang saja oke terus kita jahit kita satu kan sup 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 sudah kita bikin dua oke tangannya dua kakinya dua sudah selesai oke nah kaki nah sudah nanti begini weh selesai ini tinggal gabung-gabungkan aja nih terakhir kita bikin tasnya atau karung tas apa karung gua kayak karung sih hi hi gemes oke caranya bikin tas sama dengan kita bikin kepala tadi slip knot dulu kali ini rantainya berapa 11 oke di rantai kedua kita isi dengan dua single crochet terus terus single crochet 8 sudah di rantai terakhir kita isi dengan empat single crochet ini sama ini sama ini dengan bikin kepala sudah berikutnya single crochet 8 oke stitch terakhir kita isi dengan dua single crochet sudah kemudian kita slip stitch set baris pertama jadi baris kedua kita increase dua kali oke rantai satu terus increase di lubang yang sama itu dua kali satu dua increase dua kali ya terus single crochet 8 kalau sudah 8 empat stitch berikutnya kita increase semua jadi nanti totalnya ada 8 single crochet oke lanjut oke lanjut nah sudah sekalian 8 single crochet nya ya ini sisa dua kita increase dua kali terakhir untuk mulai baris berikutnya kita langsung buat single crochet tidak usah slip stitch single crochet jangan lupa kasih apa kasih tanda nah sudah ini totalnya muter gini totalnya 32 32 32 32 ini kita buat sampai baris ke 10 1 2 3 berarti kurang 7 ya kurang 7 nanti polanya sama dengan yang baris ketiga oke ini sudah baris ke 10 lanjut ke baris 11 kita akan decrease decrease satu kali oke terus single crochet berapa 14 single crochet 14 ini nanti juga selang-seling antar barisnya selang-seling nah sudah 14 kita decrease lagi oke terus lanjut single crochet 14 sudah sudah ini tadi lupa gak kasih tanda jadi tapi gampang aja kalau ini ya itu sudah kelihatan decrease nya berarti satu ini stitch pertama set satu udah kita kasih aja tandanya biar gak lupa lagi ini baris ke 12 kita buat aja masing-masing masing-masing satu single crochet tidak ada penambahan ya muter totalnya jadi berapa 30 pengurangannya 222 ini sudah selesai nah ini rumusnya untuk baris ke 13 14 dan 15 yuuu pause dulu sudah kita lanjut ke baris ke 16 baris ke 16 oh iya ini totalnya totalnya jadi berapa 26 ya 26 ya ya kembali lagi ke baris ke 16 nah kita buat front loop only nah kalau biasanya dua-duanya begini ini yang depan aja set kita ambil yang depan aja ya biasanya dua gini kali ini kita ambil yang depan aja satu seret seperti ya front loop only biasa buat single crochet ini depannya aja yang diambil ini ini lanjut terus dihitung aja sampai 26 single crochet terus ya nah nanti jadinya lekuk gini loh maksud hati itu begitu ini kita buat sampai totalnya 26 oke sudah selesai baris ke 16 totalnya tetap 26 nah nanti itu bisa ditekuk kayak gini loh kayak karung oke ini baris terakhir ha ha mbak ansik baris terakhir kita buat biasa aja kayak biasanya single crochet 26 oke kali ini sudah dua-duanya tidak perlu front loop front loopan ini baris terakhir yang harus minum dulu yang lapar makan dulu oke kita lanjut sampai muter selesai kalau sudah selesai kita slip stitch dua kali oke potong benangnya gak usah terlalu panjang nanti kita rapikan sip nah itu nanti jadinya lekuk gitu kayak karung terus kita bikin palinya kurang sedikit kurang sedikit kurang sedikit habis ini selesai nah itu caranya nah ini benangnya yang mau saya masukkan ini sudah saya slip knot dulu ya terus ambil aja di bagian atas terserah hitungannya sembarang terus kita buat rantai empat belas dua tiga kita buat rantai empat belas terus terus terakhir kita masukkan lagi ke bagian bawah itu sembarang ya hitungannya pokoknya dikira-kira sendiri aja ambil langsung tarik set jangan lupa dikunci satu kali set sudah potong di potongnya agak panjang sedikit ting nah sudah kita bikin nanti bikin sebelahnya ya nah ini benangnya sisa benangnya kita masukkan aja ke dalam set pakai jarum biar rapi biar nggak klewer-klewer sudah terus kalau saya sih saya ikat gini ya saya ikat aja biar kuat sebaru dipotong oke langkah selanjutnya semuanya sudah jadi partnya nah kita tinggal pasang-pasang aja kita jahit menggunakan benang rajutnya nah sudah jadi tangannya sudah dijahit nah gitu ya pakai benang rajutnya bukan benang jahit oke tinggal pasang kakinya oke nanti saya mau masang ini set set dah memang contohnya agak menjelek jadi aslinya aslinya juga agak miring ya saya ngikut aja oke kita jahit biasa depan belakang pastikan nah itu sudah satukan juga kakinya sudah nyantel terus ini oke gitu ya nanti di kalau sudah sampai ujung balik lagi gitu tok nah sudah jari tangan sama kakinya sudah terpasang kita tinggal bikin mulutnya mulutnya kita pakai benang jahit aja warna hitam bebas ya ini pokoknya bentuknya seperti itu terserah gimana caranya mau bikin mulutnya gimana sembarang wis bebas yang penting bentuknya jadi seperti itu bentuknya wis dia pakai benang jahit sudah jadi seperti itu mulutnya terus kita pasang matanya ini biasanya nggak pernah saya langsung-langsung aja pokoknya sekalian jahit nggak tak potong benangnya langsung jahit matanya eh kok serem jahit matanya jahit kancingnya kemudian pasang juga yang sebelahnya oke nah ini kita saya juga kasih jahitan di pinggir-pinggir kepalanya itu biar makin new whip oke kita buat polkadotnya ini pakai benang warna hitam ini bentuknya segitiga sembarang wis caranya gimana pokoknya ada polkadotnya oke sudah selesai lah mantinya sudah selesai tinggal kita pasang tasnya mana tasnya tasnya mana tasnya nah ini dia tasnya ternyata ngomong satu jam itu capek ya ya Allah nggak apa-apa wis abis ini saya minum satu botol oke sudah jadi gimana hmm hampir mirip nggak oke sudah ya oke sobat ceria sekian dulu video aku terimakasih yang udah nonton udah komen udah like udah subscribe terimakasih banyak nanti tungguin aku di video-video selanjutnya terimakasih yaa bye-bye mangte mangte bye 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 terimakasih yaa ooooh 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 Terima kasih.